Yayasan Lentera Anak Bali, LAB menggelar Bakti Sosial Pencegahan dan Penanganan Gangguan Jiwa di Banjar Tengah Serangan dan Pasar. Kegiatan ini merupakan rangkaian ulang Tahun Lentera Anak Bali yang ke-11. Bakti Sosial Pencegahan dan Penanganan Gangguan Jiwa dihadiri oleh masyarakat dari tiga banjar, yakni Banjar Tengah Serangan, Banjar Ponjok, dan Banjar Peken. Hadir juga perwakilan Lurah Serangan, Kepala Lingkungan dari tiga banjar, dan tokoh masyarakat setempat. Bakti Sosial tersebut berkolaborasi dengan LBH Apik, Departemen KSM Psikiatri RS UP Sangla, FK Unut, dan PD SKJI Bali. Dalam kegiatan Bakti Sosial tersebut, banyak masyarakat dari kalangan remaja hingga dewasa dan lansia yang melakukan konsultasi terkait kesehatan mental. Berbagai jenis keluhan gangguan kesehatan mental dikonsultasikan masyarakat, seperti gangguan tidur, kecemasan, dan berbagai jenis gangguan kejiwaan ringan lainnya. Mereka dilayani oleh sejumlah dokter spesialis kejiwaan dan diberikan obat tertentu. Yayasan Lentera Anak Bali yang memiliki kepedulian terhadap anak-anak terlantar, anak putus sekolah, anak korban, dan pelaku kekerasan dan KDRT ini memberikan edukasi dan berdialog dengan masyarakat, terkait pencegahan dan penanganan gangguan jiwa pada anak-anak dan dewasa. Di mana terungkap, gangguan perilaku pada anak-anak maupun orang dewasa, salah satunya disebabkan oleh masalah psikologis pada masa ibu mengandung maupun pola asuh. Ketua Yayasan Lentera Anak Bali, Dr. Ana Ayu Sriwahyuni mengatakan, kesehatan mental dan edukasi mencegah kekerasan dalam rumah tangga ini merupakan rangkaian kegiatan ulang tahun ke-11 Yayasan Lentera Anak Bali yang akan jatuh pada tanggal 26 April 2022, bertepatan dengan hari kelahiran pendiri Yayasan Lentera Anak Bali, Ibu Desa Gedera Kenade. Dipilihnya daerah serangan sebagai lokasi bakti sosial karena daerah serangan merupakan daerah urban dan pariwisata. Banyak warga yang berkecimpung di bidang pariwisata yang kini banyak terdampak oleh lesunya pariwisata Bali. Hal tersebut menyebabkan terjadinya gangguan kesehatan mental yang berdampak terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan keseharian masyarakat di sini. Harapannya, masyarakat yang mengalami gangguan mental ringan mulai dari gangguan tidur dan kecemasan bisa mencegah dengan segeram cari pertolongan ke puskesmas terdekat agar gangguan kejiwaan ringan tersebut tidak berubah menjadi gangguan berat. Masyarakat yang mengalami gangguan mental ringan dari yang gangguan tidur dapat dicegah dengan segera mencari pertolongan kepada puskesmas terdekat agar tidak menjadi gangguan jiwa yang berat. Semoga ini bisa menjadi penanda bagi masyarakat bahwa gangguan mental itu dapat dicegah tidak harus ditanggung seumur hidup dan menjadi beban keluarga. Sangat menyambut dengan positif sekali kegiatan ini karena bisa menambah wawasan dari warga kami karena faktor kejiwaan sekarang sangat berat sekali khususnya kita ini diserangan karena kita itu tergoncang dengan keadaan ekonomi yang sangat berat sekali. Dalam bakti sosial tersebut, masyarakat juga diedukasi tentang kesehatan mental dan masalah dan pelaporan KDRT dari sejumlah dokter spesialis kedokteran jiwa dan ahli hukum mengenal gangguan jiwa psikotik dari dokter Putri Aryani SPKJK mengenali dan mencegah tindakan bunuh diri dari dokter Sri Diniari SPKJK masalah diseputar narkotika dan napsa yang dibawakan dokter Alit Aryani SPKJK KDRT dan pelaporannya dibawakan oleh Anagung Marhaini dari LBH Apik Riasa Bali TV